Intro Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Padang serta kota Pariaman ini Memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah loh Terutama ikan serta hewannya yang unik-unik Mari kita cari tahu ada apa aja sih di sekitar sungai-sungai di sekitar Padang Pariaman ini Terutama kita akan mencarinya pada maharam-mahari loh Oke saksikan terus video saya ya Halo semuanya kembali lagi bersama saya Isan Insani Dalam channel saya Insani Animal and Fish Oke kali ini saya masih ditemani oleh teman saya Siapa? Bang Lutfi Nah kali ini saya mencoba mencari tahu Ada apa aja sih reptil-reptil pada malam hari Termasuk jenis ikan juga ya Soalnya kita mencarinya tuh di sungai Daerah mana ini Bang? Kurung Kuto, Kecamatan Kasang Nah Kurung Kuto, Kecamatan Kasang, Padang Pariaman Sumatera Barat pastinya Seperti biasa kita akan menyusuri seluruh sungai yang ada disini Ya walaupun kita nanti menyenter-nyenter bagian tepi-tepi sungai ya di pohon-pohon Seperti di semak-semak karena disitu biasanya terdapat banyak ular-ular ya Terutama ular-ular pohon Tapi kita tidak luput juga akan menyenter-nyenter atau mencari tahu jenis ikan apa aja yang ada disitu Siapa tahu kita pakai seperti waktu itu Saya pernah menemukan jenis labi-labi Dogania Suplana Nah kita kan tidak tahu juga ya Kenapa bisa ada labi-labi Dogania Suplana sebesar ini disitu Makanya nanti kita cari tahu juga Disini ada jenis apa aja sih Reptil, ikan, serangga kalau perlu Ampibi, Kodok, Kacak Makanya kan Ampibi ya Kira-kira Bang Nanti kita kan bersama tim ya Kita tidak berdua Ada bagian tim yang mencari ikan, mencari reptil Reptil, ramen juga Kameramen juga Kameramen pasti ada kan Halo, ya Bang Siap, sukses ya Nah, jadi nanti gini Bang Kita coba bersama-sama mencari tahu Kita susuri Tapi nanti gini, kita hanya mendokumentasikan Mendokumentasikan Kita coba tangkap Kalau misalkan itu sekiranya Memang Ada disini Maksudnya banyak ya disini Kita tidak perlu kita ambil lah ya Jadi kita nanti Kita ambil spesies Spesimen spesies ya Maksudnya spesies Paling ya Satu atau dua ekor lah Yang kita belum pernah temukan Tapi itu bukan hewan langka pastinya Kalau misalkan hewan langka Misalkan kita menemukan ranggiling Terus Menemukan jenis Burung raja udang Kan itu dilindungi kan Jadi kita tidak ambil Oke Tidak perlu memakan waktu Kita langsung Menyusuri sungai Ada di belakang saya Oke Oke, let's go Ini lokasi kita Untuk mencari tahu Ada jenis apa aja sih Hewan-hewan disini Oke Sekarang Kita udah ada di sungai ya Sungai yang target kita cari hari ini Disini Airnya sangat jernih ya Ih jernih banget Nah disini juga banyak ikan-ikan lokal Sepertinya Tadi saya lihat jenisnya ada jenis ikan garing Jenis ikan mungkus Disini kalau orang bilang mungkus itu sejenis gobi-gobi Nah ikan garing itu tor Jenis Ikan apa namanya Apa? Kancera kalau orang bilang Nah nanti kita cari tahu ada jenis apa Disini Tadi teman saya Bang Tio juga tadi Udah dapat udang ya Bang Tio Ada udang ya bang Ada Mana bang Coba bang Nah ini nih 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 Udangan nih Nah bisa dilihat gak Jelas kan Udangan Nah Sepertinya ini itu jenisnya Dari jenis makrobranchium ya Sebenarnya dia punya capit panjang Pada aja disini Ya makrobranchium SP Cuma spesiesnya saya kurang tahu Dia hidupnya memang benar-benar di air tawa Oke kita lepasin kembali ya Ternyata Sungai ini memiliki ikan yang beraneka ragam loh Banyak sekali jenis-jenis ikan yang terdapat di sungai ini Itu jenis kodok pohon ya Dia lagi Lagi kawin dia Yang bawah betina yang atas jantan Pembuahan dia secara eksternal ya Jadi sperma dan sel telurnya bertemu di luar Nanti dia biasanya Membungkus dengan lendir Yang terdapat pada sel telur dari betina itu Setelah itu dia Meneletakkan di atas daun Dan Dia itu terdapat seperti Busa-busa ya Sepertinya Yang pernah saya lihat seperti itu Untuk jenis katak ini yang di pohon ini Oke Kita biarkan saja Biar dia Kawin ya Kita lanjutkan perjalanan kita Nah Sekarang nih Lihat-lihat nih Ada kura-kura daun Tadi aku melihat di air yang dalam Situ ada kura-kura daun Kita dapat kura-kura daun Bagus ya Bisa dilihat kura-kuranya nih Tuh Tadi dia lagi mungkin Lagi tidur disini ya Kura-kura daun Ticlemis dan tata Bagus sekali Masih banyak jenis disini Oh saya digigit Jenis serangka Masih berasal sakitnya Sangat bagus Saudara-saudara Kura-kura daun Oke Ditapas Masih terselur Ini jenis ikan Gobi-gobian ya Bisa dilihat Coba Aku mau coba pegang Gerakannya sangat cepat ya Tuh Cepat sekali gerakannya Lihat Ini ikan nila Bisa ada di perairan sini ya Tadi saya juga lihat Cukup banyak ikan nila disini Bisa dilihat Ikan ini cenderung Pasif ya Kalau malam hari Cenderung tidak takut Pada gangguan apa-apa Ikan ini merupakan Ikan asal Afrika Namun orang sini Banyak tahu itu Ikan ini Merupakan ikan sungai Asli sini gitu Jadi Kita akan Sosialisasi lebih lanjut Kepada warga sekitar Bahwasannya Ikan nila merupakan Ikan Yang bukan berasal dari Indonesia Tapi berasal dari Afrika Afrika Tuh ada lagi Kecil ikannya Ikan nilai kecil Tuh masih kecil Banyak sekali ya Biar fokus Tuh ikannya Ikan nila lagi Dia juga ikan nila lagi Wah banyak sekali Kecil lagi Masih kecil Itu ikan lokal Kalau yang ini Jenisnya itu Puntius ya Ada yang bilang Perbodes binotatus Merupakan ikan asli Dari sungai ini Oke terima kasih Kita lanjutkan kembali Bisa dilihat Itu jenisnya Seperti dendrelapis ya Coba kita ambil Jenisnya dendrelapis Sapa ular lidi Orang bilang Tapi saya kurang tahu Jenis spesies siapa Coba kita ambil dulu ya Sepertinya piktus ya Oh iya Jenis ular lidi biasa Dendrelapis piktus Bisa dilihat Dia mau menyerang Oh sepertinya lagi Mau ganti kulit ya Oh dia buang air Ular ini merupakan Ular pohon Yang aktifnya siang hari Jadi pada malam hari Dia itu Lebih cenderung tidur Atau istirahat Mangsa utamanya Berupa Kodok-kodokan Kadal Maupun Jenis Atak-atak pohon ya Cicak Seperti itu Cukup agresif Dia memiliki lidah Warna merah Bisa dilihat Dendrelapis piktus Atau orang bilang Ular Tali Ular tambang Ada yang bilang Ular tampar Dengar-dengar Dia itu memiliki Bisa Apabila Dia itu menggigit Ular lain gitu Tapi kalau pada malusia Dia tidak ada efeknya ya Ularnya agresif Namun dia tidak Berani menggigit Oke Kita lepaskan kembali Oke Terima kasih Dapat apa Bang Tio Ini ada 1 ekor isan Bisa dilihat ya Ini jenis gobi ya Dari spesiesnya Stipodon ya Stipodon ornatus Dia itu Sejenis ikan Pemakan lumut Pemakan alga Ikan ini merupakan Ikan yang hidup Di air yang berarus Cukup deras ya Karena dia Sifatnya itu Menempel pada batu-batuan Ikan ini Ikan ini Memiliki mulut yang Bertipe penghisap ya Dia itu menghisap Atau menyedot lumut-lumut Dengan giginya yang kecil-kecil Digerus lumutnya Dan dimakan Dia Sangat indah Apabila diletakkan di akwarium Karena dia memiliki warna yang indah Dia sedang tidur ya Jenisnya Broncosela jubata Mari kita ambil Dapat Nah Ini merupakan Kadal pohon ya Ada yang bilang Orang bunglon Dia jenisnya itu Broncosela jubata Keluarganya Agamidae ya Dia memiliki warna hijau Bisa dilihat Dengan Total-total biru Uh Dia cukup galak ya Nah Ada Rumor Dulu itu rumornya begini Kalau digigit dia Katanya Kalau pas ada Apa? Petir Petir baru lepas Padahal itu enggak ya Kayak gitu ya Buktinya saya digigit coba nih ya Tuh Saya digigit ya Tuh Ada petir enggak? Ada petir enggak? Eh enggak lepas ternyata Ada petir enggak? Enggak ada ya Nah Dia cuma menggigit Lepas kan? Tuh Dia itu kalau Lagi keadaan rancam Dia bisa berubah warnanya menjadi lebih gelap ya Menjadi hitam Seperti itu Warnanya bagus ya Ini masih kecil ya Masih juvenil ya Tidak baby lagi Tapi tidak dewasa Jadi remaja lah Seperti itu Tuh warnanya sudah mulai menggelap ya Bisa dilihat? Oke Kita lanjutkan perjalanan lagi ke atas Siapa tahu ada jenis Hewan-hewan yang lebih unik lagi Perjalanan dalam pencarian ini Masih terus ke atas ya Kita menyusuri sungai ini sampai ke atas Tapi kita tetap fokus ke pohon-pohon serta sungai-sungai Tadi kita sudah mendapatkan reptil jenis ular didi Terkinis bunglon Dan satu lagi Kura-kura daun ya Dan beberapa jenis ikan Nanti kita bisa susuri lagi Ada apa aja sih di sana Oke Terus bersama saya Kobi kreo Ada wangu ya Di sini tadi ada piton reticulatus ya Besar lagi coba di cek keberadaannya sama isan Kurang lebih panjangnya berapa kan Kurang lebih 3 meteran 3 meteran Nah tadi isan melihat masuk ke dalam dulu Nanti kita cek mudah-mudahan keluar Kalau keluar nanti coba kita tangkap ya Seperti apa rupanya, bandanya, dan ukurannya seperti apa Kita masih menyusuri tinggiran sungai ya Sekarang makin mendekat ke daerah pemukiman warga Kita mencoba mencari tahu Di pohon-pohon di sekitar sini ya Kita coba cari Airnya berlumut Mungkin terdapat jenis ikan-ikan pemakan lumut di sini Apakah ada ular di pohon Bisa kita coba cari tahu dulu Kita coba cari-cari lagi ya Di sini ya Ada hewan apa enggak Bang Tio Ya bang 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 Sini bang Ini bang Ini bang Apa ini bang Oh itu tuh Ular ya Eh sidak-sidak-sidak Anguila-anguila Jenisnya yang marmorata sepertinya nih Gigit nggak tuh bang Gigit-gigit Cuman Tajam giginya ya Tajam ya Bentar Sam Coba rekam Bisa dilihat ya Taruh di ini dulu Taruhkan ya Tadi agak ini Agak lincah ya Uh dapat Nah Bisa dilihat sini Uh keluar lagi dia Ini Merupakan jenis ini ya Anguila Jenisnya seperti yang marmorata ya Marmorata dia Licin Licin sekali Uh Dia masuk ke batu-batuan Biar dia ke darat Bisa dilihat Bisa dilihat Bisa dilihat sini Uh Ini jenisnya Oh yang Ini yang Yang marmorata sepertinya Eh yang bicolor Sorry Ini jenis Anguila bicolor ya Dia itu tipe ikan Yang kalau Besar Dia akan menuju ke Ke ini Ke samudera untuk Apa Untuk bertelur ya Bertelur Jadi nanti larva-larva dari sisi dat ini Dia akan menuju ke Sungai kembali untuk Besar ya Bisa di Coba direkam di sini Tuh Sangat lincah Sangat lincah Sangat lincah Sangat lincah Sangat lincah Coba dimasukkan ke plastik bang Ada plastik gak? Ambil plastik dulu Nah Ikan ini memiliki pernafasan tambahan ya Alat pernafasan tambahan sehingga dia Bisa mengambil air Bisa mengambil udara dari permukaan air Dan dia aktif pada malam hari ya Dia keluar untuk mencari mangsanya berupa ikan kecil Jenis Kodok 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 Ikan-ikan kecil Kodok Bahkan sejenis kepiting-pitingan pun dimangsa oleh dia Dia memiliki gigi cukup kacang ya Dia memiliki tentakos di bagian hidungnya Sebagai alat untuk pendeteksi adanya mangsa dia Mari kita simpan disini Ada air? Ada Nanti kita akan taruh di aquarium ya Bisa dilihat Kita dapat sidak Angwila Bicolor Family Angwilidae Oke Oke kita lanjutkan lagi pencarian Angwila SP Atau ikan sidat Ikan ini aktif pada malam hari Ikan ini berburu mangsa seperti kodok Dan ikan-ikan kecil lainnya Ikan ini bersembunyi di lubang pada siang hari Dan aktif pada malam hari Oke Tadi kita udah coba cari-cari ya Sampai ke atas ternyata Tadi kita udah menemukan beberapa jenis hewan Dan yang paling Sangat disayangkan tadi ya Piton reticulatus Kurang lebih 3-4 meter tadi Masuk ke dalam batu di bawah sungai Tadi tidak sempat saya rekam Yang melihat luang tadi Sang kameramen Seisan Tadi Bang Tia juga ikut mengejar Sempat menang ekornya ya Sempat dapat ekornya Cuma tidak terekam Tapi tadi kita sudah menemukan jenis kura-kura ya Kura-kura daun Dan kita dapat ikan Seperti ular ya Apa namanya? Sidat ya? Iya, sidat Angwila Bicolor Saya kira marmorata Soalnya Seperti ada bintik-bintiknya Ternyata memang dari tipe kepalanya itu Bicolor jenisnya Dia tidak bisa begitu besar Seperti Angwila Marmorata ya Namun Dia itu tipenya sama Apabila dia ingin memijah Dia ke lautan Untuk memijah disitu Nah, setelah sampai lautan Telurnya itu sudah menetes dari larva Dia itu jalan Jalan berenang Maksudnya Berenang menuju ke sungai lagi Untuk besar Sampai ukuran besar disitu Oke Terima kasih Setelah menyaksikan channel saya Jangan lupa Like Dan subscribe Dan jangan lupa komen ya Komen ya Komen ya Kasih komen Apa Ada kekurangan apa Di channel ini ya Atau mau bisa request Mau Antingnya dimana ya Anting dimana Ada tempat apa Membuat konten apa Itu Bisa kita tampung Dan Kalau dapat Dishare ke teman-temannya Biar informasi yang Anda terima Juga diterima oleh teman-teman Anda Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh